Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita Ikut lagi dalam Pertamaan ketiga Pertemuan ketiga Hari ini kita Membahas masalah Otonomi daerah Kalau yang minggu lalu Kita sudah membahas Masalah disampai Selanjutnya Seperti inilah otonomi daerah Apa tuh Gimana tuh otonomi daerah Bahwa dengan adanya otonomi daerah Bahwa Apa yang ingin kita Yang ingin kita Bilang kepada Pemerintahan Bisa lebih Langsung Ya kan Kalau dulu Harus Ke pusat Kalau sekarang Ke daerah bisa Ya Bahkan sekarang ke Kepli Lurak Camat Camat Ya kan Balik kota Gubernur Itu bisa Semua bisa Bahkan mereka juga Membuka Seperti Instagram Ya Kita bisa Buat Instagram Bahkan Bukan hanya Bukan hanya Pemerintahan aja Kayak PLN Buka juga Instagram Kalau ada Sesuatu yang Ternyata Tidak Benar Kalian bisa Dari Instagram Itu Ya Apapun itu PLN Kuali kota Yang kalian mau Apa Tanyakan Pak ini gimana Nanti ada yang menjawab Saya sering Seperti itu Ya kan Kita Bertanya Pak Ini kok Daerah saya Seperti ini Kok Sampah Beseraan Dimana-mana Misalnya Ya kan Pak Kok Daerah saya Lampu jalan Pada mati Semua Ya kan Kalau Kalian Gak bisa bilang Ke Keplingnya Kalau kalian bilang Ke Keplingnya Ternyata Gak ada Apa-apa Ya udah Kalian bilang aja Kesitu Nanti kan Lama-lama Dilihatnya Dia turun Mana Lurahnya Mana Keplingnya Kenapa ini mati Ya Itu juga yang terjadi Waktu Jokowi semalam ke Medan Ya kan Dia udah banyak Dengar sekali Bahwa Jalan-jalan Banyak yang Bolong Jadi saat dia ke Medan Dia minta Musing-musing Ya Musing-musing Alasannya Mau melihat-lihat Wilayah Ya kan Musing-musing Ternyata Ketahuan Banyak yang Bolong Sibuk Semua Nempel Ya Itulah Bagaimana Pemerintahan Kita yang Dibawa ini Seperti itu Kalau udah Ketahuan Baru jalan Ya kan Ya kan Maka 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 nanti Kedepannya Kalau Kalau lah Kalian yang duduk Janganlah seperti itu Ya Kalau kalian yang duduk Jangan seperti itu Maksudnya apa Kalau kalian duduk Ya Calek lah Misalnya Kalian hanya Jangan hanya Duduk di kantor Kerjaan kalian Bukan di kantor Tapi Di masyarakat Ya kan Kalian kan Wakil Masyarakat Kalau kalian duduk Di kantor Gimana kalian dengar Wakil masyarakat Masyarakat itu Mau apa Ya kan Ingat Calek itu Pasti dipilih Oleh masyarakat Kalau kalian gak Dipercayai lagi Pada saat Seterusnya Kalian gak akan Dipilih lagi Ya Jangan Hanya banyak Janji-janji Ya Kebanyakan gitu Udah mau Naik janji-janji Ya Jangan Gak Gak bisa Seperti itu Ya Kalau Dari otonomi ini Maka Muncullah semua Republik kecil Ya Republik kecil Republik besar Raja kecil Raja besar Itu ada Ya Kita lihat banyak Negara-negara Baru Bahkan Negara-negara Kecil Seperti Kalau saya contohkan Fatikan Ya Fatikan itu Negara Negara Dalam negara Dia di Roma Italia Ya Tapi dia diakui PBB Sebagai negara Apa dia Cuman bagian Jamaatnya Saja Gak Gak Masyarakat lainnya Yang gak Di Situ Gak Ikut Ya Apalagi Roma itu Besar Di Italia itu Roma itu Besar Jadi dia Hanya Sekitar Fatikan itu Aja Kalau kalian Buka Petah Fatikan itu Termasuk Kecil Karena Kalau bisa Dibilang Fatikan itu Hanya Sebatas Kotak Tapi Diakui Ya Diakui Sebagai Suatu Negara Ya Banyaknya Munculnya Negara-negara Baru ini Ditakutkan Juga akan Munculnya KKN Ya Korupsi Kolusi Nepotisme Korupsi Jelas Kalian Sering Dengar Di Media TV Elektronik Internet Kalian Banyak Dengar Ya Jadi Setelah Jika Ada Seperti Itu Mata Akibatnya Adalah Lemahnya Gimana ya Lemahnya Pemerintahan Di daerah Jika Terlalu Banyak Tingkatan Ya Kalau Banyaknya Tingkatan Berarti Terlalu Jauh Dengan Presiden Ya Jika Terlalu Jauh Dengan Presiden Maka Presiden Pun Tidak Terlalu Banyak Melihat Kesana Ya kan Banyak Tingkatannya Kalau Kita Kota Medan Ya Kita Wali Kota Gubernur Langsung Ke Menteri Dalam Negeri Presiden Ya Gak terlalu Jauh Gimana Dengan Saudara Saudara Kita Yang ada Di Desa Desa Ya kan Ada Wali Desa Ada Kades Ya Ada Wali Kotanya Juga Ada Gubernur Juga Lagimana Gak Banyak Yang Naik Ke Pemerintahan Pusat Kalau Terlalu Seperti Itu Apalagi Kalau Orang Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Makanya Kalau Kalian Berani Mencalonkan Diri Berarti Kalian Berani Menjamin Bahwa Diri Keren Bertanggung Jawab Dalam Hal Apapun Kalian Mencalonkan Diri Ya Kalian Mencalonkan Diri Jadi Pemimpin Dalam Bidang Apapun Kalian Harus Jamin Bahwa Diri Keren Bertanggung Jawab Ya Jangan Kula Kalian Udah Duduk Kalian Nusahin Gak Tahu Apa Apa Gak Tahu Kerja Tanya Asisten Tanya Asisten Tanya Asisten 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 Bagus Duduk Tentang Banyak Duit Bayar Asisten Bayar Asisten Tentang Ini Tentang Ini Tentang Ini Lengkap Asisten Ada Sepuluh Misalnya Ya Udah Bagus Orang Tual Duduk Kalau Kalian Hanya Ngeluarkan Duit Jadi Kalau Kalian Ingin Duduk Maka Kalian Harus Bisa Kerja Dimanapun Kalau Kalian Lagi Cari Kerja Misalnya Lihat Lihat Loongan Itu Bisa Enggak Kalian Kerjakan Jangan Bentang Ada Loongan Kalian Enggak Ngerti Kalian Lamar Ya Kan Sampai Nanti Di Kerjaan Percobaan Tiga Bulan Selesai Game Pakai Lamar Yang Betul Betul Kalian Bisa Ya Kalau Untuk Nyari PNS Pun Maka Carilah PNS Yang Benar Benar Kalian Ketahui Ya Yang Benar Benar Kalian Bisa Kerja Jangan Jangan Pula Kalian Misalnya Kalian Lulusan Hukum Kalian Lamar Ke Bank Apa Yang Kalian Kerjain Di Bank Ya Nggak Ngerti Kalian Nanti Buat Laporan Laporannya Ya Maka Nanti Kalian Harus Belajar Lagi Kalian Orang Hukum Masuk Ke Bank Bukan Langsung Jadi Bagian Hukum Enggak Enggak Langsung Duduk Di Bagian Hukum Tapi Dari Bawah Juga Teller Misalnya Ya Tetap Dari Bawah Sama Kayak Kalian Nanti Misalnya Lulus PNS Kalian Kalian Bawah Dilekat Pertama Kalau Kalian Bidang Hukum Misalnya Ambil Kejaksaan Misalnya Lulus Kalian Kejaksaan Pertama Pendidikan Duduk Kejawa Dua Tahun Ya Jaksa Hakim Panitera Pendidikan Dulu Kejawa Jawanya Dimana Nanti Ditetapkan Dari SK Kalian Disana Pendidikan Dua Tahun Namanya Pendidikan Profesi Bukan Pendidikan Ijasa Lagi Kalau Ijasa Kalian Sudah Ada Sarjana Hukum Ya Kan Tapi Kalian Tidak Tau Profesinya Ya Ngapain Jaksa Kerjanya Ngapain Kan Kalian Tidak Tau Kalian Paling Melihat Sekali Sekali Aja Bukan Setelah Bukan Kecuali Kecuali Kalian Ada Abang Kalian Jaksa Kalian Ikuti Dia Kalau Kerja Baru Kalian Betul Hatam Apa Kerjaan Jaksa Itu Misalnya Ya kan Dia harus Kemana 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 Kalian Hatam Nanti Waktu Pendidikan Kalian Jelaskan Aja Jaksa Kesini 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 Bisa Lebih cepat Kalian Berarti Sudah Ngerti Tinggal Pendidikannya Pelatihannya Enggak Lagi Kalau Memang Ngerti Selama Orde Baru Menurut Ini Adalah Daerah Provinsi Dan Yang Dipimpin Oleh Gubernur Ya Untuk Pemerintahan Tingkat Satu Kalau Di Pemerintahan Daerah Itu Tingkat Satunya Itu Gubernur Kalau Presiden Itu Pemerintahan Pusat Tapi Pemerintahan Daerah Tingkat Satu Itu Gubernur Tingkat Provinsi Dipimpin Oleh Gubernur Tingkat Dua Dipimpin Oleh Wali Kota Ya Mungkin Ada Penyebutannya Lain Yang Disesuaikan Aja Ada Penyebutannya Bupati Kan Bupati Kalau Masalah Saya Setara Dengan Gubernur Itu Beda Wilayah Aja Ya Tapi Mereka Juga Tetap Urutannya Tetap Sama Ya Kalau Kalau Daerah Tingkat Dua Berarti Wali Kota Kalau Daerah Kita Ini Berarti Wali Kota Kita Dipimpin Oleh Wali Kota Ya Daerah Medan Kalau Kita Mau Ngurus Apa-apa Yang Di Bawah Wali Kota Ya KTP Ketantor Camat Kakak Misalnya Kantor Camat Terbarui Kakak Kantor Camat Yang Di Bawah Wali Kota Bisa Kita Langsung Ke Gubernur Karena Ada Datanya Tapi Kalau Memang Bisa Langsung Ke Gubernur Berapa Banyak Gubernur Harus Menangani Warga Sumatera Utara Makanya Harus Di Istilahnya Dipotak Otak Penagi Dipisah Pisa Berdasarkan Daerah Seperti Medan Kan Wali Kota Ada Gubernur Ada Di Kota Kita Juga Di Medan Tapi Bukan Menurusi Bukan Hanya Menurusi Kota Medan Aja Tapi Semua Kota Yang Ada Di Sumatera Utara Ya Kan Dua Kerjaan Gubernur Makanya Kalau Ada Orang Ingin Mencalonkan Diri Jadi Gubernur Maka Pastinya Orang Itu Sudah Tahu Wilayah Kerjanya Sama Juga Kalau Misalnya Mencalonkan Diri Menjadi Wali Kota Harus Tahu Wilayah Kerjanya Jangan Jangan Saat Sudah Duduk Bingung Oh Ini Batas Kotaku Mana Batas Kotaku Mana Jangan Kalian Harus Memang Sudah Paham Betul Perbatasan Perbatasan Kotanya Ya Itu Biasanya Ada Petanya Ya Di kantor Lurah pun Ada Peta Kantor Camat Ada Petanya Perbatasan Perbatasan Wilayah Ya Kalau Kalian Tidak Pernah Ke Kantor Lurah Atau Kantor Camat Berarti Kalian Tidak Pernah Lihat Ada Itu Setiap Kantor Wali Kota Memang Wajib Ada Disitulah Kalian Kalau Mau Lihat Perbatasan Wilayah Kalian Disitu Kalian Bisa Kalian Tinggal Di Lingkungan Mana Di Kelurahan Mana Ada Disitu Sampai Mana Di Batas Wilayah Kita Wilayah Kota Medan Misalnya Sini Oh Jadi Kalau Saya Sudah Nyebrang Kesini Sudah Masuk Mana Biar Serdang Misalnya Ya Jangan Pikir Kalau Ada Mentang-mentang Kita Misalnya Orang Medan Ada Masalah Ke Medan Juga Enggak Dimana Kita Ada Masalah Disitulah Diselesaikan Ya Kita Lapor Dimana Di Polisi Disitu Ya Bukan Polisi Di Medan Kalau Kita Kehilangannya Di Binjai Misalnya Polisi Sana Ya Jangan Kita Kehilangannya Binjai Lapor Di Medan Polisinya Pun Bingung Nanti Gimana Kami Menyariknya Bukan Wilayah Kerja Kami Banyak Mahasiswa Biasanya Kehilangan Kereta Hati Hati Kalian Lapor Kemana Kemana Harus Harus Ngerti Ya Kalau Di Di Atas Tingkat Tingkat 1 Berarti DPR Ya Kalau Tadi DPRD Tingkat 2 Dan Tingkat 1 Ini Berarti DPR Yang Asalnya Dari Orang Orang Yang Kota Kita Juga Kota KTP Kita Tapi Kerjanya Di Pusat Di Senayan Kalau Orang Bilang Jadi Kalau Kalian Misalnya Milih Kita Nanti Milih Di Bulan Februari Misalnya Itu Nanti Biasanya Dapat 4 Kota Provinsi Pusat DPD Ya 4 5 Karena Presidennya Pisah Pemilihannya Untuk Yang Kali Ini Gak Satu Dengan DPR Ya Jadi Kalau Kalian Pemilihan Di Bulan 2 Tanggal 16 Kalau Masalah Saya 16 18 Kalian Pemilihan Di Bulan 2 Tanggal 16 18 Tahun Depan Itu Klendian Dapat 4 Kertas Bisa Kurang Bisa Kertas Saya Bisa Kurang Kalau Kalian Milih Di Medan Tapi KTP Kalian Bukan Medan Maka Kalian DPRD Tingkat 2 Kalian Gak Akan Dikasih Ya Kalau Beda Juga Provinsinya Berarti DPRD Tingkat 1 Pun Gak Bukan Dikasih Makanya Kalau Tahun Depan Kalian Pemilihan Rasanya Di Daerah Sini Di DPR Atau Di DPR Tempat Tinggal Klien Maka Daftarkan Jangan Tunggu Mereka Datang Kita Daftarkan Karena Mulai Dari Januari Semalam Sudah Didata Jadi Kalau Memang Gak Ada Yang Datang Ketempat Kalian Berarti Data Klien Gak Ada Maka Kalian Pertanyakan Klien Datangi Klien Pertanyakan Kalau Gak Ada Ditempel Di Depan Rumah Kalian Di Kaca Kaca Depan Rumah Kalian Dari KPU Berarti Kalian Belum Didatangi Kadang Ada Juga Orang Yang Gak Datang Tapi Kertas Sudah Ketempel Yang Nempelnya Banyak Siluman Itu Banyak Di Era Saya Juga Ada Kertas Sudah Ketempel Tapi Orang Gak Tahu Kapan Datang Padahal Di Rumah Di Rumah Itu Selalu Ada Orang Aja Itulah Pekerja Pekerja Yang Tidak Bertanggung Jawab Ya Saya Bilang Memang Mereka Tidak Bertanggung Jawab Kenapa Karena Kerjaan Mereka Harus Mendata Maka Mereka Harus Jumpa Dengan Salah Satu Orang Yang Ada Di Rumah Itu Siapapun Itu Kecuali Anak Kecil Dan Orang Gila Itu Tidak Bisa Kalau Seperti Kalian Bisa Kalian Ditanyakan Berapa Orang Anggota Keluarga Di Rumah Tiga Misalnya Namanya Siapa Siapa Ini Ini Yang Sudah Milih Berapa Orang Kalian Lihat Berarti Kalau Katanya Sudah Milih Berarti Sudah 17 Tahun Ke Atas Harus Kalian Bilang Nanti Bulan Februari Tahun Depan Pemilihannya Kalau Kalian Juga Enggak Open Ada Enggak Adanya Nama Kalian Yaudah Nanti Saat Pemilihan Jangan Kalian Ribut Kenapa Kalian Tidak Will Kalian Bisa Cek Nama Kalian Bisa Di Situs KPU Ya Itu Lengkap Kalian Terdaftar Di TPS Mana Mana Tau Kalian Punya KTP Kalian Udah Duduk Di Wilayah Ini Ternyata Nama Kalian Tidak Keluar Disitu Bisa Jadi Wilayah Lain Sebelah Yang Tetangganya Tetangga Karena Untuk Pemerintahan Daerah Medan Ini TPS Terlalu Banyak Biasanya Daerah Saya Yang Hanya 13 Sekarang 28 Detih Dua Kali Lipat Ya Jadi Kalau Kecampak Mungkin Yang Survei Tidak Ngerti Posisi TPS Dengan Rumah Itu Harus Yang Paling Berdekatan Yang Diutamakan Jangan Pula Di Sebelah Rumah Ada TPS Ternyata Kita Nama Kita Keluar Di Bang Sebelah Wilayah Sebelah Dan Pertanyakan Seperti itu Ke kantor Lurah Jangan Keren Diyankan Juga Ya Keenangan Otonomi Diberikan Kepada Sesuatu Pemerintahan Pemerintahan Daerah Ya Yang Sudah Saya Bicarakan Pada Minggu Lalu Bahwa Dari Pemerintahan Pusat Ada Kewenangan Yang Dibagi Ke Pemerintahan Daerah Ya Yang Memang Tidak Bisa Dikerjakan Langsung Oleh Pemerintahan Pusat Kalaupun Pemerintahan Pusat Ingin Mengerjakannya Maka Harus Pakai Tangan Lagi Dia Kasih Orang Kepercayaan Lagi Untuk Ngawasin Kerjaan Misalnya Di Kota Medan Ya Misalnya Revitalisasi Taman Kota Medan Kalau Memang Dia Harus Kerjakan Langsung Pasti Dia Kasih Orang Lagi Nggak Mungkin Dia Seminggu Sekali Atau Sebulan Sekali Ke Kota Medan Karena Provinsi Sudah Banyak Di Indonesia Ini Ya 34 Tambah 3 Nggak Tahu Saya Yang 3 Sudah Ada Atau Belum Ya Berarti 27 Jadi Presiden Harus Tahu Semua 37 Ini Ya Tahu Berarti Bukan Harus Dia Yang Mengerjakan Kita Bisa Pantau Sekarang Udah Canggih Ya Bahkan CCTV Sudah Banyak Dimana Mana CCTV CCTV Polisi CCTV Pempo Medan Ya Jadi Untuk Melihat Wilayah Ini Ada Masalah Apa Ada CCTV Ada Keributan Misalnya Ada CCTV Ada CCTV Kalau Kalian Lewat Misalnya Ada CCTV Di Atas Lampu Ya Kalau Malam Hari Itu Seperti Ada Potret Lampunya Motret Jadi Kalau Ada Polisi Kalian Tidak Ditilang Jangan Senang Kalian Sudah Dipotret Bisa Bisa Nanti Waktu Pembayaran Pajak Kenanya Kalian Kalian Tidak Pakai Helm Misalnya Lewat Dipotret Eh Tidak Stop Polisi Berarti Aman Polisinya Baik Kalian Sudah Dipotret Nanti Waktu Bayar Pajak Datang Ini Dendanya Anda Tanggal Sekian Bulan Sekian Jam Sekian Menit Sekian Detik Sekian Melanggar Disini Tidak Pakai Helm Misalnya Kalau Kalian Bilang Ah Mana Ada Pak Mana Ada Bu Saya Kan Tidak Lewat Situ Dilihatkan Videonya Kalian Tidak Bisa Nolak Lagi Ya Kalau Kalian Rasa Sekarang Tenang Jumpa Polisi Lewat Nerabas Lampu Merah Tidak Di Stop Hati Hati Berarti CCTV Sudah Aktif Disitu Kecuali Masih Disetop Berarti CCTV Belum Aktif Kalian Gak Disetop Kalian Dibiarin Malah Polisinya Senyum Senyum Sama Kalian Hati Hati Satu Bayar Pajak Dendanya Lebih Mahal Karena Ada Semalam Tetangga Dia Gak Kena Dibayar Pajak Tapi Dikirimi Surat Ke Rumah Itu Kalau Alamat Sama Alamat STNK Kita Dengan Rumah Kita Sama Kadang Kita Beli Kereta Bekas Saat Kita Melanggar Keluar Sulat Bilang Dikirim Ke Rumah STNK Rumah STNK Bilang Pak Saya Udah Jual Saya Udah Jual Kereta Ini Pada Tahun Sekian Ini Bukti Penjualannya Maka Ini Akan Ditahan Lagi Gak Mungkin Juga Polisi Mencari Siapa Pembelinya Maka Ditunggu Saat Bayar Pajak Bayar Pajak Pasti Kalian Walaupun Nantinya Kalian Agen Misalnya Bayarnya Cari Orang Lagi Untuk Bayarnya Pasti Dia Tak Tambah Bank Biasanya Abang Ternyata Kena Denda Pada Tangan Sekian Polisinya Harus Bayar Ini Bukti Dendanya Mereka Akan Tunjukkan Juga Karena Mereka Tidak Melu Rugi Agen Yang Kalian Suruh Itu Juga Melu Rugi Kalau Kalian Kena Denda Dia Akan Bilang Itulah Pemerintahan Daerah Dari Situlah Datangnya Uang Pemerintahan Daerah Untuk Kerja Pemerintahan Daerah Apa itu Jalan Bolong Ya Gang Banjir Kalau Kalian Masih Tidak Rutin Bayar Misalnya Tidak Rutin Bayar Pajak Kereta Pajak Rumah Pajak Bumi Dan Bangunan Maka Saat Ada Bencana Jangan Terlalu Ngotot Malu Saat Ditanyakan Tanyakan Misalnya Banjir Pak Banjir Ini Kok Selalu Masuk Banyak Kali Ke Rumah Saya Coba Lihat PBB Bu Ternyata Belum Dibayar Bu Gimana Kami Mau Jalankan Disini Kalau Ibu Belum Bayar Juga Ternyata Di gang Ini Banyak Yang Belum Bayar Bu Pak Ya Maka Sadar Dulu Kalian Sendiri Baru Kalian Salahkan Orang Jangan Asik Nyalahkan Orang Aja Sistem Otonomi Daerah Yang pertama Otonomi Formal Jadi Kalau Otonomi Formal Itu Otonomi Yang Dijalankan Sesuai Dengan Undang Undang Bagaimana Aturan Di Dalam Undang Undang Itu Harus Dijalankan Undang Undang Pemerintahan Daerah Undang Undang Dasar Ketentuan Ketentuan Menteri Dalam Negeri Jadi Jadi Kita Sebagai Pemangku Jabatan Otonomi Daerah Misalnya Kita Sebagai Wali Kota Kita Harus Ngerti Kalau Enggak Ngerti Kita Tanya Ya Di kantor Wali Kota Itu Banyak ASN 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 Itu Biasanya Lebih Ngerti Karena Memang Mereka PNS Di bidang Itu Ya Mereka Kata Betul Disitu Karena Mereka PNS Disitu Situ Aja Jadi Kalau PNS Di Pemerintahan Daerah Maupun Pemerintahan Provinsi Ya Jarang Yang Bisa Pindah Kota Pasti Situ Situ Aja Mulai Dari Awal Sampai Pensiun Jarang Yang Bisa Pindah Karena Kota Kota Ini Enggak Enggak Sama Semuanya Ada Otonomi Materi Apa Itu Kalau Otonomi Materi Bahwa Otonomi Itu Dijalankan Berdasarkan Apa Yang Menjadi Kebiasaan Dari Masyarakat Setempat Dibuat Aturannya Berdasarkan Apa Yang Ada Di Setempat Kita Enggak Bisa Paksakan Seperti Saya Bila Juga Enggak Bisa Kita Paksakan Aturan Baru Kita Lengkap Kita Terapkan Dalam Suatu Masyarakat Yang Udah Paten Aturannya Yang Udah Pas Aturannya Contoh Misalnya Apa Aceh Paksakan Aceh Bilang Enggak Boleh Hukum Hukum Islam Disana Mereka Minta Merdeka Makanya Dibebaskan Hukum Islam Disana Asal Enggak Berkentangan Dengan Undang Undang Dasar Jadi Dia Enggak Boleh Lebih Tinggi Dari Undang Undang Dasar Hukum Cambut Dibolehkan Boleh Kalau Hukum Mati Yang Tidak Dibolehkan Karena Hukuman Mati Mesti Dari Persetujuan Presiden Enggak Bisa Persetujuan Daerah Saja Mesti Tetap Dari Pusat Presiden Yang Mengeluarkan SK Hukuman Mati Setiap Orang Jadi Terhadap Orang Yang Bertanggung Jawab Terhadap Mati Seseorang Yang Dihukum Mati Dibawa Di Depan Pistol Yang Pertama Adalah Al-Gojo Kedua Jaksanya Baru Presiden Yang Tanda tangannya SK Al-Gojo Enggak Akan Kerja Sebelum SK Tanda tangan Al-Gojo Pun Biasanya Enggak Tahu Tujuh Orang Ada Tujuh Pistol Hanya Satu Yang Peluru Asli Enam Lagi Peluru Karem Yang Isi Kepala Jaksa Jadi Ditembak Saat Ditembakkan Harus Serentak Serentak Fokusnya Adalah Jantung Jadi Sekali Tembak Mati Enggak Boleh Meleset Jadi Betul Betul Orang Yang Udah Biasa Melakukan Tembak Misalnya Atlet Yang udah Biasa Atau Polisi Yang memang Biasa Megang Pistol Panjang Bukan Pistol Pistol Panjang Senapan Atlet Kita pun Atlet Senapan Kita pun Banyakan Dari TNI Dan Polri Kalau Kalian Lihat Seagame Asean Games Itu Atlet Kita Banyak Dari Polri Selanjutnya Ada Otonomi Real Apa ini Otonomi Real Bahwa Otonomi Itu Dijalankan Apa Yang Betul Betul Dijalankan Masyarakat Berarti Apa Yang Diterima Masyarakat Dibuat Oleh Pemerintah Diterapkan Ke Masyarakat Mana Yang Dijalankan Masyarakat Itu Menjadi Aturan Yang Definitif Selanjutnya Yang Tidak Dijalankan Maka Harus Di Perbaharui Ya Bukan Kita Biarkan Saja Ada Tujuh Elemen Dasar Yang Membangun Pemerintahan Daerah Apa Itu Yang Pertama Urusan Pemerintahan Ya Bagaimana Urusan Pemerintahan Itu Harus Benar Benar Dibagi Berdasarkan Proposinya Memang Ini Kerjaan Untuk Pemerintahan Daerah Tingkat Satu Misalnya Atau Tingkat Dua Bukan Asal Asal Bagi Ya Misalnya Kita Menjadi Wali Kota Ada Pemerintahan Pekerjaan Misalnya Kita Bagi Ke Camat Kelurah Ke 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 Jadi Kita Harus Betul Ngerti Ini Memang Harus Dikerjakan Oleh Lurah Misalnya Ini Memang Harus Dikerjakan Oleh Camat Ya Memang Mesti Dia Yang Ngerjakan Gak Bisa Orang Lain Kita Harus Ngerti Membaginya Jangan 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 Kerjaan Nanti Kerjaan Wali Kota Diklian Berikan Ke Gubernur Nanti Yang Ada Wali Kotanya Merasa Kok Enggak Dihargai Padahal Ada Dia Kenapa Suruh Yang Di Atas Yang Kedua Ada Kelembagaan Jadi Kalau Di Pemerintahan Daerah Ini Kelembagaan Harus Benar Benar Bisa Kerja Ya Pemerintahan Pusat Sudah Bilang Kalau Orang Orang Yang Duduk Itu Memang Orang Yang Bisa Kerja Bukan Bisa Duduk Kalau Bisa Duduk Anak Eka Pun Jago Duduk Ya Ya Kan Orang Gila Pun Duduk 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 Nanti Kami Kasih Makan Duduk Tapi Kita Harus Bisa Kerja Maka Camkan Kepada Kalian Saya Selalu Bilang Sama Mahasiswa Saya Camkan Pada Diri Kalian Kalian Nanti Pencari Kerja Bukan Mengandalkan Ijasa Tapi Pencari Kerja Kalian Berdasarkan Otak Dan Skill Kalian Kemampuan Kalian Bekerja Ijasa Sebagai Administrasi Ya Percuma Kalian Kalau punya Administrasi Hebat S1 S2 S3 Entah S Berapalah Kalian Bilang Tapi Kalian Tidak Bisa Kerja Ya Tiga Bulan Percobaan Kalian Dikusir Maaf Kami Tidak Bisa Memperpanjangkan Lagi Ya Kalau Memahami Hukum Ini Enak Tapi Mempraktekannya Itu yang Susah Kalau Contohnya Gini Kalau kita Di lapangan Kita Cerita Cerita Sama Orang Kita Sudah Antisipasi Oh Kita Orang Hukum Kemungkinan Dia Bisa Bertanya Sama Kita Jadi Minimal Kita Tahu Dasar Hukum Pasal Pasalnya Terkait Masalah Itu Kalau Memang Tahu Ya Pura Pura Apalah Pura Pura Bodoh Cari Di HP Kalau Dicari Di HP Kalian Orang Hukum Kalian Baca Pasal Kalian Bisa Menerangkan Dua Halaman Tiga Halaman Kalian Bisa Makanya Kalian Terlalu Enak Sekarang Ini Kalau Kami Dulu Mana Ada Mesti Ke Perpus Perpus Daerah Itu Kami Ke Perpus Daerah Dua Dua Minggu Sekali Kalau Sekarang Ada Kawan Kalian Yang Ke Perpus Daerah Katanya Waktu Semester Lalu Dia Bilang Udah Tidak Terlalu Banyak Bukunya Karena Apa Karena Memang Tidak Ada Pengunjung Di Sana Jadi Pemerintah Pun Untuk Menambah Buku Yang Terlalu Baru Pun Harus Betul-betul Dikaji Kenapa Ya Buku Kita Beli Yang Baru 2020 Misalnya Yang Semalam Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Sampai Lima Tahun Ternyata Yang Baca Cuman 20 Atau 30 Orang Setelah Lima Tahun Biasanya Buku Ini Tidak Bisa Dipakai Lagi Untuk Penelitian Karena Untuk Kalian Untuk Nulis Skripsi Misalnya Itu Lima Tahun Kebelakang Saat Kalian Nulis Ini 2023 Berarti Kalian 2025 Nulisnya Lebih Kurang Sekitar 2025 Maka Buku Yang Kalian Bisa Pakai Nantinya Itu 2020 Keatas 2020 2021 2022 2023 Kalau Dulu Tidak Ada Aturan Dulu Dulu Nulis Tidak Ada Dulu Malah Dosen Dosen Kami Buku Itu Yang Paling Dulu Bahkan Kertasnya Yang Warna Kuning Kertas Ubi Itu Saya Pernah Beli Buku Seperti Itu Harganya Luar Biasa Kertas Ubi Segini Tebalnya Itu Sekitar 90 Ribu Tahun 2005 Maka Buku-buku Dulu Memang Kalau Ilmunya Tidak Bisa Dikalahkan Buku-buku Tua Itu Disitulah Yang Banyak Termasuk Tujuh Elemen Yang Ketiga Yaitu Personil Ya Terkait Tadi Orang-orang Yang duduk Di pemerintahan Daerah Maka Orang-orang Yang harus Bisa Benar-benar Kerja Ya Makanya Di Pemerintahan Daerah Itu Di DPR Itu Selain Ada Calek-calek Ada Wali kota Banyak Disitu ASN ASN Itu Yang Orang Yang Kalian Kalau Tes CPNS Tes CPNS Dapat Pendidikan Diletakkan Ya Maka Kalau Kalian Tes CPNS Kalian Insyaallah Kalian Nulus Kalian Pasti Akan Ada Pendidikan Pendidikan Profesi Namanya Pendidikan Sesuai Tempat Kerja Kalian Tapi Kalau Di Bank Saya Rasa Tidak Ada Teman Saya Ada Beberapa Di Bank Masuk SH Ya Teller Apa Yang Kita Belajari Di SH Itu Ada Pembukuan Tidak Ada Laporan Laporan Tidak Ada Laporan Keuangan Tidak Ada Itu Orang Akutansi Kawan-kawan Kalian Yang Di Akutansi Mereka Ada Manajemen Mereka Ada Makanya Ujung-Ujungnya Kalau Kalian Keterima Misalnya Di Bank Pasti Belajar Lagi Belajar Lagi Pembukuan Akutansi Makanya Selalu Saya Bilang Carilah Kerjaan Yang Memang Betul-betul Kalian Kuasai Karena Saat Kalian Duduk Kalian Tidak Bingung Ini Apa Ini Ngapain Ya kan Harus Tau Yang Keempat Itu Keuangan Daerah Ya Jadi Terkait Keuangan Daerah Ini Betul-betul Harus Bisa Jadi Harus Bisa Kita Tanggungjawabkan Ya Uang Dapat Dari Pusat Berapa 100% Misalnya 20% Kemana Misalnya Ke pendidikan 20% Ke agama 20% Ke sini Kemari 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 Harus Jelas Dan Betul-betul Harus Jelas Harus Ada LPJ nya Berapa Uang Yang Dialokasikan Ke pendidikan Misalnya Maka Yang habis Harus Sama Dengan Yang Dialokasikan Ya Jangan 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 Lebih Banyak Bagi-baginya Karena Kebanyakan Orang-orang Yang nyalek Ini Saya gak bilang Daerah Mana ya Kebanyakan Udah Mikirkan Kedepannya Mau gimana Mau apa Yang dihasilkan Sama Kayak Orang Cari Kerja Kalian Cari Kerja Udah Mikirkan Nanti Setahun Kemudian Beli Mobil Setahun Kemudian Beli Mobil Lima Tahun Beli Rumah Jangan Kalian Targetkan Seperti Itu Itu Akan Bikin Kalian Berbuat Curang Mau gak Mau Kalian Halus Bisa Dapat Seperti Itu Yang Kelima Perwakilan Daerah Jadi Perwakilan Daerah Ini Benar-benar Orang-orang Yang Kita Ketahui Profilnya Walaupun Kita Enggak Kenal Enggak Pernah Tatap Muka Dengan Orang Itu Kita Tahu Profilnya Memang Dia Bisa Kerja Maka Selalu Saya Bilang Kalian Lihat Di situs KPU Kalau Mau Milih Jangan Beli Kucing Dalam Karu Kalian Pilih Mencoblos Saja Nanti Tahun Depan Bulan Februari Tanggal 16 Atau 18 Pemilihan Kalian Gak Kenal Banyak Partainya Setiap Partai Ada Sekitar Kurang Dari 15 Orang Atau 20 Orang Maksimal 20 Orang Makin Pening Kalian Lihatnya Kadang Ada Kertasnya Yang Sampai Dua Lembar Kalau Kalian Tidak Pelajari Sebelumnya Maka Kalian Akan Pening Saat Melihatnya Makanya Saya Selalu Bilang Pelajari Buka Situs KPU Dimana Daerah Pemilihan Kalian Kalian Lihat Wakil Wakil Yang Terdaftar Jadi Saat Kalian Pemilihan Nanti Kalian Tinggal Tenang Aja Buka Oh Warna Merah Misalnya Pilihnya Partai Ini Nomor Sekian Sudah Langsung Tidak Lagi Baca Satu Satu Baca Satu Satu Bisa Satu Jam Di Dalam Itulah Yang Bikin Nama Karena Ada Empat Kertas Disitu Kenapa Lama Karena Kebanyakan Orang Dalam Pemilihan Itu Dibacanya Satu Satu Padahal Dia pun Dibacanya Tidak Kenal Perasaan Dia Menyari Orang Yang Kenal Yang Kenal Pelayanan Publik Ya Nah Ini Kita Banyak Lihat Di Mana Video Pelayanan Publik Yang Gimana Misalnya Pelayanan Publik Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Seharusnya Ya Yang Ada Misalnya Ada Ibu Meninggal Yang Ibu Hamil Yang Kabarnya Ditolak Rumah Sakit Lahir Meninggal Karena Mau Dijalankan Ke Bandung Ya Padahal Bukan Seperti Itu Mereka Bilang Saat itu Karena rumah Sakit Penuh Makanya Kita Dalam Pelayanan Publik Kita Benar Benar Mendengar Informasi Yang Diberikan Mereka Jangan Hanya Menyalahkan Ini Kita Baru Dengar Sikit Sudah Menyalahkan Misalnya Gini Kalian Bawa Pasien Ternyata ICU Penuh Kalian Baru Dengar Maaf Pak ICU Penuh Kalian Sudah Marah Marah Padahal Ada Kelanjutannya Harusnya Kalau Enggak Biar Kami Periksa Aja Dulu Kami Taruh Dulu Di Kamar Biasa Nanti Gimananya Kita Bicarakan Sama Dokter Kan Bisa Seperti Itu Maka Kalau Kalian Kepelayanan Publik Harus Benar Benar Kalian Mengerti Apa Yang Disampaikan Petugas Disana Jangan Baru Dapat Sikit Aja Udah Kalian Umbar Umbar Di Video Di Media Sosial Selanjutnya Ada Pengawasan Ya Semua Tindakan Aparatur Pemerintah Ini ASN ASN Ini Aparatur Sipil Negara Ini Tetap Ada Pengawasannya Apa Pengawasannya Lihat Kalau Kalian Jadi ASN Misalnya Jadi PNS Misalnya Lihat Harta Kekayaan Kalian Tercatat Di Pemerintah Jadi Kalau Ada Tiba-tiba Harta Kalian Naik Tinggi KPK Bakal Datang Misal Saat Mendaftar Harta Kekayaan Total Misalnya Satu Miliar Baru Enam Bulan Kerja Sudah Lima Miliar Harta Kekayaan Maka Yakinlah KPK Bakal Datang Ya Ambil Yang Mana Betul Hak Kalian Kalau Kalian Duduk Saya selalu Bilang Kalau Kalian Duduk Ya Maka Ambil Mana Yang Hak Kalian Yang Bukan Hak Kalian Jangan Jangan Coba Coba Ya Kalau Kalian Sudah Kenak KPK Ya Dimiskinkan Itu Salah Satu Pasal Di Undang KPK Dimiskinkan Harta Kalian Diambil Apa Apa ini Pemerintahan Daerah Bertujuan Untuk Apa Itu yang Pertama Ini Menyusun Rencana Penataan Urusan Pemerintah Jadi Kalau Pemerintahan Daerah Itu Harus Menyusun Rencana Pemerintahan Daerahnya 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Harus Disusun Rencananya 6 Tahun Apa Yang Mau Diselesaikan Misalnya Jadi Wali Kota 6 Tahun Apa Yang Diselesaikan Penataan Taman Kota Misalnya Eh 6 Bulan Apa Yang Diselesaikan Penataan Taman Kota Maka Saat 6 Bulan Target Penataan Taman Kota Harus Selesai 80% Minimal 80% Tinggal 20% Finishing Karena Kita Tidak Bisa Pastikan Bakal Selesai Kita Kerjakan Secara Maksimal Kita Turunkan Aparatur Yang Bisa Mengerjakan Orang Orang Yang Betul Betul Bisa Mengerjakan Kita Turunkan Semua Kita Awasi Betul Betul Jalan Yang Kedua Menyusun Rencana Penataan Kelembagaan Jadi Juga Menyusun Rencana Penataan Kelembagaan Lembaga Lembaga Yang Ada Di Wilayah Kerjanya Harus Disusun Maka Kita Banyak Lihat Gubernur Gubernur Yang Turun Kebawah Wali Kota Yang Turun Kebawah Sidak Sidak Puskesmas Sidak Rumah Sakit Mana Yang Lembaga Negara Harus Kita Sidak Betul Kerja Enggak Karena Ada yang Waktu itu Bupati Datang Jam 12 Malam Itu Sekitar Jam 21 Jam 2 Malam Ternyata Bupati Itu Bukan Hanya Sidak Karena Ada Warga Yang Kena Setruk Nelpon Puskesmas Itu Enggak Dijemput Jemput Butuh Penanganan Dokter Jemput Jemput Terakhir Dia bilang Di Instagram Bupatinya Langsung Datang Dilihat Banyak Suster Dan Perawat Yang Tidur Kalau Kalau Kalian Memang Cari Kerja Seperti Itu Puskesmas Rumah Sakit Maka Kalian Harus Siap Tidur Kalian Kurang Kalau Biasanya Tidur Wajib Itu Lapan Misalnya Kata Pemerintah Bisa Tidur Kalian Cuman Ampat Karena Kalian Melayani Masyarakat Menyusun Rencana Penataan Kepegawaian Daerah Jadi Ini Juga Wali Kota Gubernur Juga Bertanggung Jawab Atas Kepegawaian Kepegawaian Daerah Kalau Kalian Sering Lihat Video Video Semua Pokoknya Yang Judulnya Tempat Kerja Yang Di bawah Pemerintah Itu Disidak Karena Ini Memperbaiki Kerja ASN ASN Itu Ya Kalau Ternyata Kerja Yang Tidak Bagus Diingatkan Dua Kali Tiga Kali Tidak Jalan Juga Ganti Yang Keempat Menyusun Mencana Penataan Keuangan Daerah Ya Bagaimana Uang yang Didapat Tadi Dari Pusat Yang Dialokasikan Ke Daerah Harus Disusun Pembagiannya Harus Semua Dapat Jangan Ada Yang Tidak Walaupun Separah Parahnya Satu Alokasi Misalnya Dua Sampai Lima Persen Tapi Semua Dapat Semua Ada Dana Untuk Bekerja Pendidikan Dapat Kesehatan Dapat Keagamaan Dapat Semua Dapat Taman Kota Dapat Semua Dapat Itu Yang Baik Ya Persenannya Ya Maka Mereka Yang Duduk Yang Tau Misalnya Untuk Taman Kota Berapa Persen Untuk Pendidikan Berapa Persen Untuk Agama Berapa Persen Ingat Agama Saat kalian Duduk Jadi Di Pemerintahan Agama Yang kalian Urus Bukan Satu Tapi Tapi Semua Agama Yang Terdaftar Di Indonesia Apa Islam Katolik Protestan Hindu Buddha Protestan Eh Apa Pengucu Maaf Anam Ya Maka Kalau kalian Sudah Duduk Di Pemerintahan Urusan Kalian Adalah Agama Maka Semua Harus Kalian Urus Jangan Kalian Kasih Maaf Jangan Mentang-mentang Kalian Islam Bantuan Hanya Ke tempat Orang Islam Aja Enggak Itu bukan Uang Pribadi Kalian Uang Dari Pemerintahan Pusat Maka Harus Kalian Bagi Rata Menyusun Rencana Penataan Pelayanan Publik Jadi Orang-orang Kalau kita Sebagai Pemimpin Kita Harus Pastikan Orang-orang Yang Bertatap Muka Langsung Bersentuhan Langsung Dengan Publik Maka Mereka Adalah Orang-orang Yang Bertanggung Jawab Jangan Taruh Orang-orang Yang Mau Cari Untung Maka Taruh Orang-orang Yang Mau Cari Kerja Yang Tahu Kerja Kalau Kalian Taruh Misalnya Maaf Ya Kalau Kalian Taruh Misalnya Orang Yang Cari Untung Di Rumah Sakit Maka Dia Tahu Pasien Yang BPJS Ya Kalau Pasien Yang Umum Dia Akan Layan Ya Kan Ini Hanya Sebagai Contoh Menyusun Mencana Penataan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Jadi Pemerintahan Daerah Ini Setiap Daerah Ini Harus Juga Dibina Dan Diawasi Bukan Mudah Kita Serahkan Kerjaannya Kita Lepaskan Kalau Kita Lepaskan Yaudah Amburadul Mereka Inilah Pertemuan Kita Hari Ini Kalau Ada Yang Ditanya Masalah Pemerintahan Daerah Ini Otonomi Ini Silahkan